Al-Fatihah 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 Takkan dengan kita, kita salah cam Lembu ya memang lembu Lama natakan Pada saat kita tengok lembu nafas seperti manusia Atau manusia nafas seperti kambing Kenapa? Karena Allah bagi mata Berapa income taknya mata? Berapa dengan telinga? Berapa dengan tangan? Kerja menorehkah dengan kita? Atau menggerajikah sebagai tukang? Atau mengangkatkah sebagai buruk? Atau laptop, netbook dunia? Kekayaan semuanya di ujung jari Di rumah saja, tik-tik, tik-tik, tik-tik Bagi arahan, bagi amaran, masyarakat, barangkala Masuk duit Masuk duit Tak kemana-mana, di rumah saja orang kerja di opis Di opis, rumah sudah jadi semuanya Rumah yang tempat tinggal Rumah yang tempat berehat Rumah untuk meeting, rumah juga untuk kerja Rumah juga untuk duit Di ujung jari kita dapat untuk berapa income taknya? Berapa bayarannya? Jadi dalam subah hadis nabi kita bersabda Kudusulamaminibdi'adamah Sadakah Pada tiap persendian tulang Anak Adam itu sadakah Artinya kita uji Baik sedekah untuk ruas Baik sedekah untuk jari tangan Sedekah untuk kaki Sedekah untuk mulut Sedekah untuk mata Sedekah untuk semua organ Dan juga semua bagian yang ada Padang betat tubuh kita masing-masing Sahabat jadi bingung Di sana terdapat salah sumiatin wasitun 360 persediaan tulang Kalau Allah kata Satu ruas Satu ringgit Maksudnya 360 ringgit Tuhan Haji Oh Bengkrak lah kita Menulis satu hari dapat 100 ringgit Itu kalau paling banyak Atau kita sebagai nelayan Dapat 50 Dapat 100 Sedekah saban hari 360 RM Jadi kita makan apa? Kalau kita bersedekah macam itu Orang boleh makan Kita jadi bingkrak Masya Allah Jadi sahabat nabi kita terperancat Jadi nabi kita kata Tiap tahlil Sodaqah Tahmid Sodaqah Zikir Sodaqah Tasbih Sodaqah Amar ma'ruf Sodaqah Senyum Sering-sering senyum Tapi senyum tak boleh sendirian Kalau tak ada orang jangan senyum Baring senyum Wah Ni kayanya nih Menghayal nih Kenapa? Nah kena dengan senyum Itu memerlukan teman Untuk kita senyum bersama Jadi Senyum Sedekah Imatatul adzani Tarik Membuang Mengetepikan Menyingkirkan Mengutip Gangguan-gangguan Yang mungkin mengganggu Seperti kaca Paku Dan juga Dengan batu Supaya tidak mengganggu Kemudahan lalu lintas Itu pun juga Sodaqah Sampai nabi kita bersabda Dan pada masa kamu bersama istri kamu Bersama suami kamu pun juga Sodaqah Bahkan besar pahalanya Maksud Allah Terbarakallah Sedekah Dengan istri Sedekah Dengan suami Satu Untuk dapat Duryah Salehah Yang kedua Untuk kita memperbanyak Umat Rasulullah Yang ketiga Agar Dengan kita Kita Terkawal Nafsu kita Terjaga Tidak memikirkan Itu dan ini Yang keempat Agar dengan pasangan kita Pun juga macam itu Yang kelima Agar dengan kita Kita dapat Menyeronokkan Syahidullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Pada saat itu Soda nabi kita sebutkan Satu persatu Daripada berbagai macam Kebajikan Nabi kita kata Dan memadai Untuk ibu Kesemuanya Untuk kita Membayar Apa namanya Enkantik Daripada anggota tubuh Tadi itu Itu dengan Raka Al-Boha Dengan dua raka Sumbah yang Sunat Tuhan Tak lenguh Tak susah Mana Setakat dua raka Aja Tapi kita sudah Alhamdulillah Bebas Pernah saya katakan InsyaAllah Kalau nak Senantiasa sehat Dan selalu Amalkan Salat Tahajud Yang kedua Senantiasa selalu Melaksanakan Salat Tuhan Kemudian Yang ketiga Senantiasa Dan selalu Pergi ke Masjid hari Jumat Sebelum Adhan Berkumandang Sehingga kita Tergulung dalam Kumpulan Yang melaksanakan Sumbeng Jumat Masuk dalam Catitan para Malaikat Di email Malaikat Ada Di email Ada Dalam Facebook Ada Dalam Youtube Hidupnya mereka Pun juga Ada Kalau kita Telah berdatang Masjid Dia cari Katanya Senur Mana Jadi kat Yang satu Mungkin di KL Coba pastikan Di KL Di masjid Mana satu Kat Yang satu Di Shalom Tak ada Kat Yang satu Mungkin Barangkali Di masjid Di masjid Negeri Masjid Negara Pun juga Tak ada Cari 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 Oh Adanya Digombang Nah Sebelum Mereka Jumpa Saya Sumbeng Digombang Jadi Malaikat Tadi itu Berkata Seperti Ya Allah Kalau Seandainya Dia sakit Sembuhkan Dia Kalau Ada Urusan Selesaikan Urusannya Kalau Dia ada Perlu Tolong Dia Kalau Ada Problem Selamatkan Dia Selamat Kalau Kita Dapat Doa Daripada Para Malaikat Yang Intinya Disitu Kalau Dia Sakit Kalau Dia Ada Masalah Kesehatan Sembuhkan Dia Kalau Malaikat Dah Doakan Kita Macam Itu Insya Allah Doa Permintaan Daripada Mereka Itu Akan Dikabulkan Oleh Allah Jadi Kita Ambil Kesimpulan Sumbah Yang Duhat Juga Diantara Daripada Sumbah Yang Patut Untuk Kita Makan Dan Jangan Ditinggalkan Bagaimana Jenis-jenis Sumbah Yang Yang Lainnya Hanya Jumlah Bilangan Raka Paling Sedikit Dua Rakaan Tadi Wiktir Satu Raka Dua Dua Rakaan Sempurna Lapan Rakaan Lebih Sempurna Lagi Kalau Sampai Dua Belas Rakaan Bila Waktunya Selepas Berakhir Waktu Tahrim Masuh Budah Matahari Sudah terbit Pukul Tujuh Masih Remang Remang Lagi Pukul Tujuh Suku Tujuh Setengah Matahari Sudah Nampak Kelihatan Terangkat Dalam Ukuran Sepanjang Pomba Berarti Sudah Berakhir Waktu Tahrim Kita Sudah Boleh Untuk Melaksanakan Salam Tuhan Pada Tidak Supaya Jangan Remang Remang Sumbah Yang Boha Lain Dengan Sumbah Sunat Israq Sumbah Sunat Israq Itu yang Kita Kerjakan Selepas Kita Selepas Berakhirnya Waktu Tahrim Itu Namanya Sumbah Yang Selepas Terbit Matahari Lepas Sumbah Yang Doha Kalau Kita Tak Nak Buat Secara Berasingan Boleh Saja Kita Buat Sumbah Yang Doha Saja Kita Kerjakan Sumbah Sunat Doha Selepas Pada Waktu Tahrim Jadi Kita Dapat Dua Kejaran Pahala Pahala Doha Kita Dapat Dan Sumbah Sunat Israq Pun Juga Dapat Bila Pengunjuknya Terus Sebelapan Dapan Tiga Puluh Sembilan Pukul Sebeluh Tiga Puluh Dua 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 Tiga Puluh Sampai Pukul Satu Pun Masih Boleh Lagi Tapi Malekat Agak Bingung Kata Malekat Sumbah Yang Duh Kalau Yang Satu Belum Masuk Waktu Lagi Dia Sumbah Yang Apa Itu Jadi Kata Yang Satu Pak Jitu Memang Biasa Doha Oh Doha Tengah Hari Atau Api-api Tengah Hari Apalah Daripada Tak Buat Langsung Buat Doha Pada Pengunjuk Waktunya Itu Dengan Sumbah Yang Kita Yang Kedua Jadi Tadi Kita Dengan Sumbah Yang Witil Sebelum Kita Tidur Yang Kedua Dengan Sumbah Yang Doha Selepas Berakhir Waktu Tahrim Kalau Tak Boleh Puh Karena Kita Fasien Yang Lepas Main Sumbuh Lepas Sumbuh Sikit 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 Tidur 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 Sumbah Yang Doha Rakat Niat Untuk Melaksanakan Sumbah Yang Boha InsyaAllah Kehidupan Kita Senantiasa Terjaga Di antara Jadi pada Fadail Sumbah Yang Boha Itu Akan Memudahkan Rezki Murah Rezki Doanya Pun Juga Macam Itu Ya Allah Binkan Rezki Bisa Kalau Rezkiku Di Langit Terunkanlah Kebukukan Bumi Kalau Seandainya Jauh Diverdekat Kalau Seandainya Sikit Diperbanyak Kalau Seandainya Haram Dihalalkan Begitulah Seterusnya Jadi InsyaAllah Yang Senantiasa Beramat Dengan Sumbah Yang Sunnah Doha Dan Yang Senantiasa Beramat Dengan Membaca Surah Wakil Pada Tiap Petang Atau Pada Tiap Kalau Tak Banyak Mana Pun Tapi Stabil Tak Banyak Mana Pun Tapi Tak Ada Utang Kita Sekarang Utang Ya Allah Beli kereta Utang Bangun Utang Bangun Rubah Utang Kawin Masih Ada Utang Lagi Dengan Famer Tua Bila Kita Lepas Dipada Utang Kita Berhasil Ketika Sallallahu Bismillah